Tiga orang ditemukan meninggal dunia di aliran sungai di dekat lokasi sabuk ayam. Usai polisi melakukan pegerbekan lokasi perjudian Kadi Karagayar Kajet Pekalogan. Ketiga orang tersebut diduga meninggal dunia setelah melarikan diri dari pegerbekan dengan menjepurkan diri ke sungai. Inilah rekaman video yang beredar saat seorang anggota polisi berpakaian preman mendatangi tempat judi sabuk ayam. Setelah mendekati kerumunan, anggota polisi tersebut memberikan tembakan peringkatan ke atas. Mendengar ada suara tembakan membuat penonton judi sabuk ayam berhamburan kabur menyelamatkan diri dari takapan. Usai pegerbekan, petugas mendapati tiga orang tewas di aliran sungai yang berdekatan dengan dikelarnya lokasi judi sabuk ayam. Satu orang warga Batang, dua orang warga Kajen Pekalogan. Terkait adanya penemuan tiga orang tewas di sungai usai penggerbekan judi sabuk ayam di Kabupaten Pekalogan, Kapolda Jawa Tegah menjelaskan membenarkan bahwa ada anggota polisi yang melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku sabuk ayam di daerah Karakajar Kajen. Penggerbekan sebuah arena judi sabuk ayam sebagai komitmen Polda Jawa Tegah untuk berantas dan merindak tegas para pelaku perjudian di wilayah Jawa Tegah. Sementara terkait tewasnya tiga orang di aliran sungai, mereka diduga melarikan diri saat terjadi penangkapan dan berlari ke arah sungai pada saat kejadian dalam kondisi arus deras. Kita lakukan penetrasi termasuk sabuk ayam. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Selasa kemarin, kita lakukan jateran pas Resmap Kolda Jawa Tengah dan Polres Kajen. Melakukan pengamanan judi di TKP Karanganyar Kajen, itu hampir 150 penonton dan pemain judi sabuk ayam. Jadi kita amankan 96 kendaraan sepeda motor, kemudian 17 kurungan, kemudian 25 orang sudah kita amankan. Sementara kita melakukan pemeriksaan saksi. Usai penggerbekan lokasi sabuk ayam hingga saat ini, petugas gabungan dari unit Jatan Ras, Pol Dajateng, dan Polres Pekalongan masih menahan 25 pelaku judi beserta barang bukti ayam aduan, serta ratusan sepeda motor yang sempat ditinggal kabur pemiliknya. Hedi Nugroho, Semarang TV